Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ngapain apa-apa segala macem nah kalo kalian sendiri 45 orang tuh ngapain atau memang sekolahnya udah ada yang ngurusin di backstage nya atau sebenernya anak-anak ini kalian bergantian untuk tugasnya atau dipilih atau bagaimana oke jadi kalo misalnya untuk khusus pelajaran performing arts ini kok kan kita sekelas 4 bulan orang nah jadi tuh di awal pelajaran ini sebelum performance nya kayak itu tuh jangkanya tuh kalau gak salah kurang lebih 6 bulan dari persiapan sampai acaranya jadi kita di awal itu kita bakal stepnya itu pemilihan dulu pemilihan director, production manager and then ada accountant nya gitu kan nah and then habis pemilihan itu mereka dengan dosen dan asisten dosen nya bakal bikin audition jadi untuk yang audition jadi cast mereka kalo misalnya good enough they're gonna get a part untuk sisanya itu mereka bakal jadi crew nya jadi stage crew berarti sebenernya di masa ini lagi pemilihan tergantung kalian punya karakter sendiri atau kalian punya part nya kemana sebenernya ya jadi bisa aja belum tentu juga semuanya di atas panggung kan bisa juga ada yang di belakang panggung gitu juga keren sih jadi kayak seru hampir kayak IO sih sebenernya ini kuliah yang kayaknya ini pandanganku ya antara kamu masuk kuliah ini dulu nanti mau jadi artis nya atau mau jadi si manajemen nya gitu loh manajemen maksudnya kayak IO nya yang ngurusin di belakang panggung yang jadwal nya rundown nya bagaimana terus performing nya gimana kalo yang satu lagi tadi performing nya yang kalo kamu terpilih ternyata kamu tuh bukan bagian di backstage kamu bisa di atas panggung gitu ya oke nah tadi Sandra ngomong tuh Sandra udah sempat ada performance ya di sekolah sudah pernah di sekolah juga di yang LSPR kan gue maksudnya di tempat kuliah itu sudah sudah itu tuh project di semester 1 nah dan itu kemarin sudah ada awarding nya kebetulan kita menang best production wow wah itu semester 1 aja udah disuruh itu masuk udah langsung bikin kayak gitu masuk langsung disuruh bikin performance kayak gitu sekarang pertanyaannya kalian yang maksudnya bukan di bidang performance mungkin di sekolah oke lah tapi kan kalian gak tau nih kalo di kuliah itu mau gimana tiba-tiba bisa disuruh kayak gitu tuh maksudnya awal-awalnya pelajarannya tuh gimana sih kok semester 1 aja udah bisa praktek gitu nah itu kalo di LSPR itu tuh kita kena pelajaran performing arts itu tuh pasti kan gak semuanya ngerti ya maksudnya dari sound, lighting dan yang untuk di kelas Sandra pun ya megang lighting, sound, stage crew itu tuh mostly mereka juga belum pernah di bidang itu mereka gak ngerti nah di LSPR itu tuh kayak dosen ya itu tuh kayak ngajarin satu-satu each part itu tuh kayak dijelasin kalo lighting tuh misalnya kalo misalnya sedih tuh pake light warna biru itu diajarin semua jadi perbagian pun tiap orang-orang itu bener-bener di mentorin banget ya iya kok oh keren-keren sih walaupun semester 1 ya seneng sih saya kalo berhubung saya bergerak di bidang entertain juga jadi kayak ini sekolah keren banget sih udah ngajarin kalian dari awal soal kayak gimana minute satu acara terus kayak kalian tuh kalo tampil di atas panggung itu gimana udah dari semester 1 udah dikasih nih anak-anak nih ini panggung buat lu lu keluarin tunjukin lu punya performance biar tau mental lu sampe mana gitu kan ya kira-kira kayak gitu kan supaya itu nah tadi ngomong lagi satu lagi Sandra ada ngomong soal award kalian dapet award dong iya kok itu dapet award maksudnya boleh jelasin gak awardnya dari siapa terus kalian tadi kan ngomong satu kelas 45 orang apakah award itu tandingnya satu kelas atau berapa kelas sih sebenernya oke jadi kalo misalnya untuk award yang kita dapet itu awardingnya best production namanya oke best production jadi awardnya tuh banyak ada yang best poster best production ada best costume and makeup gitu-gitu banyak nah untuk di kita itu tuh awardnya dari LSPR nya jadi tuh each year LSPR tuh makeup festival theater festival jadi di theater festival itu bakal ada beberapa theater yang sebenernya tuh dari first year anak-anak ini kok jadi setiap kelas satu theater yang kemarin di festival sandra tuh kurang lebih ada 17 theater oke nah dan yang kalo gak salah yang teater dari first year mahasiswanya itu tuh ada 15 jadi yang ditandingin di awardingnya tuh 15 theater nah udah gitu jadi kalo misalnya kita menang itu tuh dapet hadiah juga dari LSPR oh oke ada cash juga oke tapi yang mostly sih ya namanya itu oke jadi tapi kalian berarti dari satu kelas itu ada bagian-bagiannya juga yang ada yang bagian cari sponsor jadi segala macem oh oke even kayak nanti di hari Hanya tuh FOH nya front of house ya kok ya itu dari kita juga oh oke yang harga tiketnya misalnya berapa sih tiketnya kemarin tuh 35 ribu sama 45 ribu oh murah sih guys kalo untuk nonton ini kayak drama musikal ya mungkin iya kalo yang punya kita kebetulan musical theater oke di kelas lain ada yang cuma drama doang gak ada musiknya juga ada saya pernah nonton sih waktu itu di Jakarta kurang lebih mungkin 8 tahun yang lalu lah nonton yang kayak gitu punya tapi harganya 8 tahun yang lalu pun mungkin sekitar 400 atau 500 ribu sih itu cukup mahal menurut saya karena saya nontonnya paling atas jauh sekali bukan yang di depan nah kalo ini sih ya walaupun menurutku mereka baru di semester awal tapi dengan harga segitu sih kita akan cukup terhibur dan mungkin banyak yang dipelajari juga dari mereka karena mereka akademiknya kalo tadi cerita sih keren banget terapi banget semuanya terus oke itu prestasi yang Sandra dapat secara tim oke sekarang coba pengen tau dong kalau Sandra sendiri pernah dapet award atau pernah dapet apa gitu dari gimana boleh cerita kalo awardnya sendiri itu dari kecil pernah dapet untuk balet oke kan Sandra udah ikut balet dari umur 7 tahun oke tapi memang cuma sampai kurang lebih 15-16 tahun karena Sandra kan kemarin SMA nya di Bali bentar dari umur 6 tahun 7 tahun sampai dengan kurang lebih 15-16 tahun ya benar berarti sekitar 8-9 tahun balet oke terus oke oke and then untuk dibalet sendiri pernah kan kalo misalnya balet tuh setiap tahun ini ada ujian international examination nya itu pernah dapet highest score di kelas gitu hmm terus and then untuk habis dari situ pernah juga dapet award singing competition ya yang pas dulu dari SMP itu tuh dapet best student of the year juga oke jadi kemarin sempet dapet scholarship di Jambi juga di sekolah di Tanusantara oke oh wow keren ya guys jadi ini anak Sandra umur berapa sih sekarang? sekarang 20 wah rata-rata kemarin yang kita undang itu umurnya masih muda-muda banget umur 20 beda setahun sama saya guys ya kayaknya gak jauh cuma beda setahun dan mereka ini udah prestasi banyak banget memang sekarang kayaknya kita harus gencar untuk anak-anak muda sekarang untuk kejar prestasi karena kayaknya makin kesini makin kesini banyak banget peluang untuk kita kejar prestasi atau kita capai dapet award kayak Sandra tadi gila banget menurutku aku dulu umur berapa ya baru naik panggungnya kayaknya ya lupa deh umur berapa tapi menurutku panggungnya Sandra ini udah the best banget kalian kalo liat di Instagramnya aku liat di Instagram dia dia perform wow totalitas banget waktu itu iya keren-keren bener jujur ini keren panggungnya besar banget terus kayak ya kalian liat deh nanti kita akan mau suruh dia ini tampil cuman kali ini kita mau nantangin Sandra karena gini San kalo di channel kita semua bintang tamu akan kita tantangin buat tunjukin dong performance lu lu bisa apa gitu loh lu mau kasih tau kalo orang bisa nyanyi lu coba nyanyi kalo lu bisa apa tapi kalo nyanyi kan kita juga kemarin di channel tamu beberapa juga udah nyanyi kalo ini kita mau Sandra tuh nanti mau nantangin Sandra nih buat ya itu anggap aja ini panggung silahkan pake panggung ini untuk coba tunjukin performance nya kalo di atas panggung tuh gimana sih nah oke ga? oke oke nanti kita akan nonton guys Sandra gimana nanti nanti saya akan kasih lihat video mungkin kalo Sandra mau perform nya gimana ke temen temen ya kita kita kasih cuplikannya gimana cuman sebelum itu nanti kita akan bikin balon balonnya ini ya nanti deh saya kasih deh pokoknya keren deh ini karena balonnya bakal jadi propertinya si Sandra nantinya ya ya kita bikin balonnya abis itu dipake sama Sandra nah guys ingat sekali lagi jangan lupa bantu kita untuk subscribe channel kita terus boleh tekan tombol loncengnya boleh share boleh like ke temen temen sekali lagi boleh komen juga ke di bawah ini sorry nah kalian boleh kasih komen misalnya next kita mau bikin video apa gitu gitu oke dan kalian juga boleh follow instagramnya Sandra disini nantinya guys ya follow terus dan tonton terus ini sampai habis kita akan bikin balon dan saya akan ambil propertinya dulu kembali lagi dan sekarang kita sudah siapin balon-balonnya buat bikin sesuatu nanti saya akan kasih tau bikin balonnya apa tapi sebelum itu saya mau tanya Sandra nah Sandra nanti Sandra mau acting apa mau peranin jadi apa boleh jelasin gak jadi biar kita tau tuh kira-kira Sandra mau jadi apa oke silahkan jadi nanti Sandra bakal perform salah satu scene dari Maleficent yang pertama oke pas Maleficentnya itu datangin King Stefania tuh di acara oke oke Sandra kasih tunjuk lu nih cuplikan boleh boleh oke coba kita lihat dulu oke well well what a glittering assemblage King Stefano Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, saya ditantangin buat acting itu Ya ngomongnya cuma dikit kan Gak masalah Oke, deal Tapi sebelum itu, sebelum kita mau acting itu Kita mau bikin balon dulu Nah, tadi sebelum saya mau bikin balon Tadi kita sudah siapin Itu Melvisionnya punya tongkat Nah, gimana tongkatnya Dengan tongkat Melvision Dengan kearifan lokal Saya mau minta Satu, dua, tiga Set Nah, guys Ini dia Melvision dengan kearifan lokal tongkatnya Oke, guys Ini nanti akan dipakai sama Sandra Tapi hari ini Kita mau bikin Balon Owl Burung hantu Kita akan bikin kayak gini Nanti kalian boleh nonton Boleh lihat Gimana caranya Dan barangnya Apa aja yang kita siapin Lanjut, kita akan langsung bikin Ini saya akan pinggirin dulu Saya kembalikan kepada Yang singa Nah, oke Sekarang ini kita sudah siapin balonnya Sandra Ini sudah disiapin balonnya dua set Ya, jadi Aku jelasin satu-satu dulu Buat balonnya Ini buat matanya nanti Ya, ini buat badannya Ini buat Bagian dari kelopak mata Dan alis Sama bagian dari badan Ini nanti buat Mulut sama Dia punya kaki Ya, jadi satu aja sebenarnya Tapi kalau kalian mau dua juga gak apa-apa Kalau mau agak susah bikinnya Nanti kita lihat contohnya Ini ada pompa balon Di sini ada spidol Spidol buat balon ini untuk nanti Ke mata dia ya Ke mata dia dan ke badan dia Ini sih Biasa balon Tambahan aja Kalau nanti ada yang pecah Atau ada yang Kurang Oke Kita mulai Sandra Kita pompa dulu Satu persatu Kita mulai dari balon yang coklat Sekarang kita mau nge-twist Balonnya Ini buat matanya Sandra perlu nge-twist Kira-kira Ya 8 jari atau 7 jari Jari saya ya Kalau jari saya Ini Ya, sekitar 3 kali dulu Oke Ini udah Nah, kita mau bikin satunya lagi Tapi sedikit lebih besar daripada ini Apa-apa Dia salah Apa-apa guys Oke Sudah Ini udah satu Sekarang kita mau bikin satu lagi Jadi kita mau bikin dua Karena mata kanan dan mata kiri ya Ini taruh dulu Sandra Nanti kita bikin ukurannya sama Nanti kita bikin ukurannya sama Nah, udah jadi sama Nah, sekarang Sandra kita mau gabungin ini Jadi satu Lihat ya Teman-teman lihat ya Kita mau gabungin ini jadi satu Ini di depan sedikit Langsung Ya Sandra Sekarang kita mau pumpa badannya Ini udah jadi Guys Balon yang Buat badan ya Kita bikin Kita mau pumpa badannya Yang ketiga kali orang yang bikin balon Saya coba yang kesini Ya, siap-siap tangannya Gapapa Oke Ini udah jadi gak apa-apa Sandra coba jadikan gini Oke Oke Udah Ambil tengahnya dimana Di sini Oke Lepasin Kita puter Ini guys Diputer di sini ya Sudah Nah, sekarang kita gabungin ke yang bagian sini pelan-pelan Ya Udah dulu Iya guys Kita gabungin Nah, dia akan jadi seperti ini Kita mau pumpa ikan ke yang sini Sandra lihat ya Teman-teman di rumah lihat Kita kainkan yang ini Di bagian tengah sini Jadi kalian boleh lilit Kelang-kelang Oke Dia akan jadi seperti ini Nah, oke Oke, boleh jadi gini Sekarang kita sambungin ini ke sini Santra Ya Coba lihat dulu ya Santra ya Nanti dibantu gak apa-apa Oke Ini kita twist Nah, di sini Terus yang ini Kita gabungin Ini kan dua udah Nah, yang sebelah sisi yang lainnya juga Yang ini juga digabungin nanti ke sini Satu persatu Oke Ini digabungin Bagi saya Balanya terikat Oke Nah, kita kasih seperti ini dulu Zack Ini bosan terang Oke, kita coba bikin ini Santra punya Nah, sekarang kita bikin matanya begini Santra lihat ya Kita mau ke sisi kanan dan ke sirinya Kita ambil badannya sebelah sini Oke Ini yang kecil tadi Ini terjadi matanya Telan-telan Kita geserkan ke arah yang sebelah sini Nah, sementara akan jadi seperti ini guys Ya, ini belum selesai Oke Ini Sandra pegang Bikin lagi bagi Sandra Kita taruh dulu ini Kita pinggirin Sekarang kita mau bikin matanya Sandra Pakai balanya Karena tadi matanya kita bikin agak besar Ini kita pembalik Kita mau selipin di sini Pelan-pelan Iya Setelah Setelah Tunggih Siti Setelah 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 selamat menikmati matanya udah jadi kayak gini ya oke ya oke ini juga udah bikin ya nah sekarang kita mau bikin ini udah jadi bikinin dulu kita mau bikin kaki sama dia punya parunya guys ini parunya bebasnya mau warna hitam kalian juga bebas mau warna kita bikin kecil dikit aja gini sorry guys dikit aja oke udah tarik kesini agak panjang sedikit panjang kita gunting disini oke terus ini kita boleh ikat kalian boleh lebihkan ini dikit nanti untuk kelilingnya ini masih ada lebihnya ini masih bisa dipakai nanti untuk kakinya sekarang kita mau ke sekarang sandra ini kita kaitkan ini teman-teman ini itu parunya kita kaitkan aja ke sini silahkan oke keliatan ya udah jadi parunya saya bikinin terus yang ketiga tadi sisa balonnya dan sambung parahnya oke dah ya terus kita boleh kurangnya yang sama besar kalau udah kayak gini bikin kayak gini guys ya, habis itu ini kita potong ini tinggal diiket aja kalau ini kalau ini kalau ini kita pakai yang ini juga kita pakai kita iket supaya gak kemana-mana ya udah nah sekarang yang ini ini tinggal diiket aja ke sini oke udah jadi tinggal kita gambar nanti oke oke kita udah ini jadi guys sekarang kita mau gambar badannya warnain badannya sama dia punya mata saya contohin dulu sandra oke kalau badannya sih kita gini aja oke sekarang matanya sekarang matanya saya mau bikin dulu oke 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 guys saya punya udah jadi yang begini yang begini yang begini yang begini kita sambil tunggu sandra untuk gambar mata sama badannya nah ini kalian sudah boleh begini nah atau mungkin kalau mau jadi mainan anak-anak ini bisa lebih kecil nanti bisa jadiin di gelang contoh saya bikin ya sambil sandra warnain saya bikin ini balonnya ini kan kempes nih kita nggak ini kita nggak pompa kenceng tapi yang penting dalamnya terisi angin begini aja guys jadi dia terisi angin kita sekarang ikat ini fungsinya supaya nanti diikat di tangan nggak terlalu sakit ya nah jadi dia ada anginnya jadi nggak kalau kalian bandingin sama yang ini kan ini kempes ini masih ada oke nah ini saya bikin gelangnya gitu lebih besar guys cuman kalian boleh bikin versi lebih kecil kalau di rumah ya ini saya cuma contoh aja ini bisa ditaruh ke tangan saya guys nah jadi ini bisa buat souvenir buat anak-anak juga jadi kalau ditaruh di jadi nggak lepas-lepas dia kemana-mana kan oke oke keren ya jadi kalian boleh coba di rumah teman-teman atau teman-teman di rumah sambil nonton video ini nanti kalau kalian bikinnya lebih gampang atau kalian bikinnya ada cara lain atau sebenarnya bikin awal ini bisa banyak bentuk ini salah satu bentuk yang saya bikin tapi kalau kalian di rumah bisa bikin yang berbeda boleh komen juga atau teman-teman suatu hari yang kalian di rumah kita bisa kolaborasi buat bikin balon-balon yang lain oke sambil nunggu Sandra sedikit lagi mau selesai ini udah ini pajangan kita udah oke kasih lihat ke kamera weee kita dapat apa teman buat balon hari ini anak seni loh anak seni oke selanjutnya ke scene yang terakhir yaitu kita mau lihat Sandra performance lihat Sandra acting gimana oke guys well 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 what to the lecturing assemblage King Stefan royalty nobility the gentry and even the rebel oh i must say i really felt quite distressed at not receiving an invitation you are not welcome here what an awkward situation wow guys keren banget ini baru namanya nih memang anak seni banget guys jadi ee buat kalian harus nonton ini dari awal sampai selesai dan sekali lagi subscribe channel kita thank you buat Sandra sudah gabung di channel kita dan kalian mau follow instagram Sandra boleh di sini nanti dan jangan lupa subscribe channel kita dan share boleh komen nanti ke depannya kita mau bikin apa konten tentang apa kalian boleh komen di bawah ya thank you guys sampai ketemu lagi thank you Sandra dadah semua